Kahar Musakir gagal dilantik sebagai Ketua Komisi 11 DPR menggantikan Dito Ganinduto pada hari Rabu. Pelantikan gagal dilakukan karena sejumlah anggota DPR tidak hadir dan tidak memenuhi quorum untuk dilakukannya pelantikan Ketua Komisi 11 DPR. Padahal pagi tadi, Kahar Musakir telah hadir di ruangan Komisi 11. Tak hanya Kahar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang akan melantiknya juga telah hadir di ruangan tersebut. Dasko mengatakan, pelantikan akan dianggindakan kembali pada Kamis 31 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sosok Kahar Musakir mencari sorotan. Ia diketahui merupakan lulusan serjana pendidikan teknik mesin IKIP Yogyakarta pada 1970. Kahar terjun pertama kali ke dunia politik saat bergabung dengan HMI Jabang Yogyakarta. Kemudian ia bergabung di DPD Ambe Sumso pada 1984 hingga 1989. Kahar juga dikenal sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumso. Karir politiknya melambung saat terpilih menjadi anggota DPRD Komisi 10 Dapil Sumso II. Pada November 2015, menjelang sidang kasus etik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR RI terkait perpanjangan kontrak kerja PT Freeport Indonesia. Kahar ditunjuk oleh fraksi Golkar untuk menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Pria kelahiran Musi Banyu Asin ini ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI pada Januari 2016. Kemudian karirnya menanjak menempati kursi Komisi 3 DPR RI hingga akhirnya akan dilantik menjadi Ketua Komisi 11 DPR menghentikan Dito Ganinduto pada hari Kamis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!